Jonathan Christie menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di final ajang badminton Asia Championship 2024. Jojo sukses merebut tiket final atas pertarungan hebatnya bersama si Yuki dengan memainkan tiga game. Sempat meradupkan semangat pecinta bulu tangkis tanah air ketika Jojo harus kehilangan set pertama di babak semifinal kemarin. Akhirnya Jojo perlahan bangkit dan menunjukkan penampilan impresifnya. Sayangnya langkah Jojo selanjutnya tidaklah mudah. Kini ia harus berhadapan dengan tunggal putra asal Tiongkok lainnya, Li Sifeng. Ya, inilah pemain yang selalu menggagalkan langkah sahabatnya Antoni Sinisuka Ginting melangkah ke babak berikutnya. Namun Ginting dan Jojo berbeda. Di atas kertas, Jojo memang unggul empat kali menang atas Li Sifeng. Meski demikian Li Sifeng akhirnya mampu mengalahkan Jojo di pertemuan terakhir mereka di ajang BWF World Tour Vinyls 2023, dua game langsung. Kala itu pemain peringkat tujuh dunia ini memang bermain begitu mendominasi permainan. Ia menerapkan pola lebih banyak menyerang sehingga Jojo dibikin tertekan. Hal ini tentu harus diwaspadai Jojo sebab Li Sifeng pastinya masih ingin menambah keunggulan hate to hate, terlebih bakalan bertarung di hadapan supporter sendiri di partai krusial ini. Tidak mudah mengalahkan wakil Tiongkok satu ini ya. Jojo harus mengerahkan kekuatan smash dan memancing Li Sifeng untuk terus melakukan kesalahan layaknya ia lakukan kepada si Yuki. Mampukah Jojo menang di BAC 2024? Mampukah Jojo menang di BAC 2024?